Pernahkah kamu mendengarnya bahwa energi di alam semesta ini saling terintegrasi satu dengan yang lainnya dan kekuatannya sungguh sangat ajaib dan menakjubkan? Dan jika kamu telah benar-benar mengaplikasikan di dalam hidupmu dengan apa yang akan saya ungkapkan dalam video ini, itu berarti kamu adalah salah satu orang yang memiliki cara ajaib untuk menarik getaran energi semesta. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pemikiran dan emosi kita secara tidak langsung telah mempengaruhi getaran energi pada diri kita, baik positif ataupun negatif. Bahkan benda-benda padat sekalipun, pada dasarnya mereka juga bergetar pada suatu getaran frekuensi tertentu. Hari kita telusuri konsep ini lebih dalam lagi dan juga menemukan bagaimana cara untuk meningkatkan getaran spiritual kita. Albert Einstein pernah mengatakan, segala sesuatu dalam kehidupan ini memiliki frekuensi getarannya tersendiri. Dan itu berarti, hanya dengan menyenangkan hati dan juga memastikan kebahagiaan diri kita sendiri. Dan dengan demikian, tentunya akan mempengaruhi dan juga menarik pikiran positif lainnya yang memiliki resonansi yang sama. Setiap pemikiran dan emosi dapat memancarkan getarannya, baik itu positif, ia akan memancarkan getaran positif juga, sedangkan pemikiran dan emosi negatif, Tentunya akan memancarkan getaran yang negatif juga. Seiring dengan pergerakan getaran ini, hukum tarik-menarik beroperasi di dalam diri kita dan dalam kehidupan ini. Jika kamu ingin meningkatkan getaran spiritualitasmu, Pertama, mulailah dengan rasa syukur. Ada satu pepatah mengatakan, kemana fokus kita? Disitulah energi kita mengalir. Jadi, fokus pada apa yang kamu syukuri, akan membuatmu keluar dari emosi negatif, dengan menggeser seluruh keadaan negatif kepada tingkatan frekuensi yang lebih tinggi. Ini bukan hanya konsep spiritual yang indah, tetapi memang telah mempunyai manfaat kesehatan yang konkret, seperti dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Fokus pada rasa syukur, menjadi pendorong untuk menjadi pegangan bagi diri kita. Pikirkan tentang sesuatu yang kamu syukuri, bahkan pada saat kamu merasa hari ini tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut memiliki kekuatan untuk mengubah suasana dari negatif kepada positif, dan meningkatkan frekuensi vibrasi secara instan. Ketika kamu fokus pada rasa syukur, berarti kamu mengirimkan getaran positif, sehingga akhirnya menciptakan siklus energi positif. Kamu bersyukur dan kamu menarik hal-hal baik dalam hidupmu. Apalagi bila kamu merasa lebih bersyukur lagi. Ini adalah siklus yang indah yang memberi energi tersendiri. Rasa syukur membangun ketahanan emosional kita. Pola pikir yang selalu bersyukur, pastinya akan membantu kita untuk terus mempertahankan perspektif yang lebih baik dari hari ke hari. Namun, bagaimana jika hidup kita pada saat ini penuh dengan kesedihan dan kesulitan? Ingat, jangan biarkan diri kita terbelenggu dalam perasaan-perasaan negatif. Lihatlah dunia dari perspektif yang berbeda. Cari tahu bagaimana pikiran dan emosi kita mempengaruhi getaran kita. Kita bisa menemukan alasan untuk terus bersyukur, bahkan dalam waktu yang sulit sekalipun. Lihatlah, pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan lahir dan matin. Sekarang, mari kita bicara tentang cinta. Ketika kamu memancarkan cinta, itu berarti kamu meningkatkan getaran positif dengan memperdayakan diri sendiri untuk mengejar apa yang kamu cintai dan memberikan dirimu sendiri kebahagiaan. Karena pada saat kamu memancarkan cinta, kamu menarik kesempatan dan bahkan lebih banyak alasan lagi untuk mencintai ke arah dirimu sendiri. Pemikirannya seperti ini. Jadi semakin banyak cinta yang kamu tarik. Seperti magnet, energi cinta yang kamu miliki menarik orang. Efeknya bersifat eksponensial. Seolah-olah, alam semesta sendiri mendengarkan redak jantung yang dipenuhi dengan cinta yang tulus. Ketika kamu memancarkan energi cinta, energi tersebut juga menjadi pemicu pertubuhan jiwa kamu. Melalui cinta, kamu memasuki hakikatmu yang sejati. Dalam kasus yang sama, misalnya, ketika kamu menetapkan batasan-batasan yang lebih jauh, kamu memberi ruang. Cinta yang lebih sehat dan lebih serasi untuk memasuki hidupmu. Jadikan, hal seperti itu bagian daripada gaya hidupmu. Setiap keputusan yang kamu buat, setiap tindakan yang kamu ambil, biarkan cinta menjadi panduannya dan akan mempengaruhi ketaran dirimu secara positif. Selanjutnya, bagaimana meditasi menjalankan perannya dalam meningkatkan ketaran spiritualitasmu. Meditasi, dapat membantumu untuk merenungkan diri dan menurunkan tingkat stres, menghindari kecemasan dan mencapai keadaan ketenangan. Pada saat kamu merasakan ketenangan, itu adalah jembatan antara pikiranmu, tubuhmu, dan rohmu. Meditasi, dapat membantuh untuk mengubah keadaan emosionalmu, membersihkan kabut mental dan meningkatkan kesejahteraan spiritualitasmu. Ketika kamu bernafas dengan penuh kesadaran, itu berarti, kamu telah membuat cinta positif ke dalam otakmu, sehingga meningkatkan ketaran frekuensi tertentu. Kemudian, memaafkan dan mengampuni. Agar kamu dapat terus berkembang, lepaskan semua luka lama di dalam dirimu. Pada saat kamu mengampuni, memaafkan, itu berarti kamu telah melepaskan beban dendam dan rasa marah pada dirimu. Kamu telah membebaskan untuk naik kepada frekuensi yang lebih tinggi. Pada saat kamu memaafkan, disinilah, kamu menemukan semacam ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, dan mulailah transformasi halus di dalam tubuh dan juga pikiranmu. Ya, memaafkan memang sulit. Tetapi, hal itu sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jadi, jangan biarkan diri kita dipegang oleh ketaran negatif lagi. Cobalah, untuk terus menjalankan pola pikir yang positif, sehingga kamu mampu melihat segala sesuatunya dari perspektif yang berbeda. Dan ingatlah, bahwa kamu harus memberi dirimu sendiri kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Nikmatilah perjalanan ini. Lihatlah energi positifmu. Teruslah berkembang, dan teruslah menyerap energi positif lainnya di sekitar dirimu. Ketaran emosi, positif ataupun negatif, akan terus mempengaruhi kehidupan kita, karena ini adalah siklus kehidupan. Maka, tanamkanlah ketaran positif, sebarlah cinta, dan temukan kebahagiaan di dalam hati kita. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.